Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva yang akan sangat shock ya kawan-kawan ketika mengetahui bahwa Alina akan menikah dengan Ilham Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Alina telah memperkenalkan Ilham kepada Pak Rahmat dan juga Bu Nadia Alina mengatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan Ilham Meski awalnya Pak Rahmat dan juga Bu Nadia melarang Alina untuk menikah dengan Ilham Namun ternyata Alina sudah memikirkan ratusan kali keputusan ini Alina hanya ingin membuat Shiva merasakan hal yang sama Yaitu ketika Shiva melihat Alina dan juga Ilham Bermesra-mesraan di depannya ya kawan-kawan Alina ingin membuat Shiva merasakan hal yang sama seperti apa yang Alina rasakan ketika melihat Shiva dan juga Dafri Bermesra-mesraan di depan Alina Meski awalnya Pak Rahmat tidak merestui pernikahan Alina dan juga Ilham Namun Alina sangat pintar memainkan drama ya kawan-kawan Sehingga membuat Pak Rahmat pun akhirnya luluh Dan Pak Rahmat akhirnya merestui pernikahan Alina dan juga Ilham Dengan direstuinya pernikahan Alina oleh Pak Rahmat Tentunya Alina pun akan semakin kincar untuk menjalankan rencananya ya kawan-kawan Ya Alina tentunya tidak akan tinggal diam Dalam hal ini Alina akan terus-menerus membuat Ilham merasa dekat dengan dirinya ya kawan-kawan Agar semua orang tidak curiga dengan status pernikahan Alina dan juga Ilham Dalam hal ini Alina ingin menyaingi Shiva ya kawan-kawan Setelah Alina sakit hati melihat Shiva dan juga Dhafri yang begitu romantis Saat mereka sedang berada di dapur dan masak bersama Saat itu Alina melihat dari jendela kamarnya ya kawan-kawan Alina pun merasa hancur Alina merasakan sakit hati yang sangat ramat mendalam Maka Alina sampai mengatakan jika hatinya kini seperti ditusuk oleh ribuan pedang ya kawan-kawan Ya tentunya itu sangat menyakitkan untuk Alina Melihat orang yang sangat Alina cintai Kini malah justru bermesra-mesraan dengan wanita lain Saat itu memang Dhafri dan juga Shiva sedang saling bermesraan Karena mereka sedang masak bersama dan ada adegan suap-suapan antara Shiva dan juga Dhafri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oleh karena hal itu Alina pun menelpon Ilham dan menyeru Ilham untuk datang ke rumahnya Ilham takut apabila Alina sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk Shiva Oleh karena hal itu Ilham pun akhirnya datang ke rumah Alina Namun ternyata Alina tidak merencanakan hal buruk apapun kepada Shiva Alina justru ingin lebih dekat dengan Ilham ya kawan-kawan Alina saat itu mengajak Ilham untuk pergi bersama Mereka ingin jalan-jalan ya kawan-kawan agar menambah kemistri di antara mereka Alina mengatakan bahwa sebelum menikah bukankah seharusnya mereka memperkuat kemistri mereka Agar mereka bisa mengenal satu sama lain Namun sepertinya Bu Nadia juga masih belum terima ya kawan-kawan Jika Alina harus menikah dengan Ilham Selain karena memang kasta mereka yang terpaut sangat jauh Bu Nadia tidak rela Alina menikah dengan Ilham Hanya karena Ilham itu adalah mantannya Shiva ya kawan-kawan Bu Nadia pasti akan melakukan apa saja Demi untuk membatalkan pernikahan Alina tersebut Namun tentunya keputusan Alina ini sudah bulat ya kawan-kawan Dengan ataupun tanpa restu dari kedua-duanya Alina pasti akan menikah dengan Ilham Karena ini adalah strategi Alina untuk membalas dendam kepada Shiva Saat Shiva ingin pergi belanja sayuran bersama dengan B-City Shiva dikejutkan dengan pemandangan yaitu Alina dan juga Ilham yang sedang bersama ya kawan-kawan Shiva pun terkejut mengapa Alina dan juga Ilham bisa kenal dan juga bisa sedekat itu Dan bahkan yang lebih mengejutkan lagi ketika Shiva mengetahui jika Alina ingin menikah dengan Ilham Ya tentunya ini akan membuat hubungan antara Shiva dan juga Ilham akan lebih dekat lagi Karena mereka akan tinggal berdekatan Mereka hanya berseberangan ya kawan-kawan Sehingga kemungkinan Shiva dan juga Ilham untuk bertemu itu sangatlah besar Itulah harapan Alina Kenapa Alina ingin menikah dengan Ilham? Itu karena Alina ingin mempertemukan Ilham dengan Shiva setiap hari ya kawan-kawan Wah 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 Makin greget ya kawan-kawan Makin gemes dan juga makin membuat kita semua penasaran Apakah nantinya Bu Nadia akan menggagalkan pernikahan Alina dan juga Ilham? Dan apakah nantinya rencana Alina untuk merebut Dhafri secara diam-diam dari Shiva Akan berjalan dengan lancar? Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwit Cinta Dan akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwit Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!